kita kembali masuk hutan untuk memantau atau mereview keberadaan ayam hutan sebelumnya tempat ini pernah saya review karena sudah lama saya coba masuk kembali disini siapa tahu menemukan farangnya suaranya ada cuma masih jauh ya kalian coba pantau sebelah sana nanti dan ini kita sijaknya kita sijak caranya ya jadi hutan ini lumayan luas dan siap mampu kita untuk menyusunnya satu hari suaranya hutannya ada tapi di sebelah hutan kita coba mendekatinya suaranya sangat jauh sekali selamat menikmati suaranya di sebelah tanah kita harus pelan-pelan disini banyak sekali bekas cicaknya ini juga bekas cicaknya ini juga bekas cicaknya oh banyak sekali ini ini bekas cicaknya kita coba bersemunyi di pohon ini kita menunggu siapa tahu dia tadi ada pergerakan di sebelah situ kita coba tunggu disini suaranya banyak sekali cuma jauh kita berada di bawah pohon besar jadi kita menunggu ayah mutan ini perlu kesabar karena pendengaran ayah mutan ini lumayan kuat ya dan penciumannya jadi kita harus menunggu karena ayah mutan akan kembali ke tempatnya jika sudah sore seperti ini ini sekitar jam 4 lewat dan cuaca lumayan cerah tidak seperti kemarin saya terkena hujan yang dekat ini bekas cicaknya disini banyak sekali bekas cicak ayah mutan ini bekas cicak ini bekas cicakannya ini juga di setiap pagi tadi ini juga ada bekas cicaknya selamat menikmati oke 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 sini banyak sekali buka sejaknya jadi tanah ini penuh dengan cakaran jadi beginilah penatangan keadaan ayam hutan ya tidak menutup kemungkinan juga sempit dan juga juga sama seperti ini cakarnya dihapis sama seperti ayam hutan kita coba menunggu di sini suaranya banyak sekali dari arah sana Coba di sini penuh sumak ya tidak ada jalan kita coba menerobosnya pelan-pelan selamat menikmati yang butuh kesabaran untuk mereview hewan-hewan seperti ini karena tidak jarang saya berhari-hari remutan namun tidak menemukan apa-apa tapi tetap semangat ini kita temukan bekas jejaknya dan disitu juga tuh juga buka jejaknya ini sekali buka jejaknya sini karena yang butani sangat senang sekali mencari cacing atau makanan di dekat dekat pohon bambu kita coba menuju ke sana banyak sekali buka jejaknya di sini waktu ada suaranya tapi jauh kita cepet tunggu itu seperti suara imutan jantan selamat menikmati di sini juga ada bekas jejaknya ini ini sekali buka jejaknya ini 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 kita temukan bulu ayam hutan dan sepertinya tempat ini adalah tempat untuk yang cari makan di pagi hari ini 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 sepertinya ayam hutan jantan bunyinya masih ada cuma susah untuk mendekatkannya terima kasih sudah menonton ikuti terus petulang saya untuk menguruh hal unik dan menarik lainnya baik di hutan maupun di perkotaan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih